Oke guys, hari ini kita kedatangan Realme 5 ya Disini masalahnya adalah lupa sandi atau lupa pin Juga lupa pola, bisa dibilang lupa pola ya Tapi HP ini biasanya cukup dengan pin ya Karena tidak ada pilihan untuk membuat pola ya Jadi kita akan coba untuk menebak ya Karena dia lupa dengan pinnya Otomatis kita harus mereset ke setelan pabrik ya Kita akan coba apakah berhasil atau tidak Atau nanti masih terkunci atau tidak Oke, simak terus video ini ya Baiklah, kita akan langsung matikan HPnya Oke, disini kita akan menekan tombol volume bawah Disini ada dua tombol volume Jadi tombol volume bawah yang kita tekan Kemudian tombol power ya Pertama kita tekan tombol volume dulu Kemudian disusul dengan tombol power Kita tekan bareng Kita tahan beberapa detik Lepaskan tombol power Tombol volume tetap ditekan ya Kita tunggu Sampai layar ini masuk di Realme Recover ya Kemudian kita pilih bahasa Inggris Kita pilih web data ya Nah disini ada kode yang perlu kita masukkan Ini ada empat angka ya Kita masukkan, kita ketikan kodenya Kita pilih format data Kita konfirmasi format Kita tunggu hingga proses ini selesai ya Nah biasanya HP akan langsung reset ya Tapi kita lihat HP ini akan reset atau tidak Biasanya kalau tidak reset kita pilih reboot ya Oke, proses wiping data Ini akan menghapus semua data yang ada di HP Dan mengembalikan kesetelan awal ya Ya kita konfirmasi oke ya Nah ini HPnya langsung restart ya Sekarang kita akan menunggu proses loading ya Biasanya memakai waktu cukup lama Kalau HP kalian baterainya isinya sedikit ya Bisa sambil di charger ya Ini agar daya tetap terjaga ya Kebetulan HP ini daya yang cukup banyak ya Jadi kita akan tunggu loading saja ya Mudah-mudahan setelah di reset HP ini tidak terkunci lagi ya Dan berhasil ya Oke sambil menunggu loading Pastikan HPnya di charger ya Jika daya baterainya sedikit ya Sudah ditampilkan awal ya Di sini kita akan memilih untuk melakukan setelan bahasa ya Kita memilih bahasa Kemudian kita pilih wilayah ya Tentukan wilayah kita Ini kita pilih next saja Kemudian HPnya minta koneksi internetnya Tapi kalau kita tidak ingin repot Harus koneksi internet Dan melanjutkan konfigurasi Atau setelan awal Kita pilih kembali saja ya Kita konfirmasi dulu Kita kembali saja Oke kita pilih panggilan darurat Kemudian kita ketikan kode bintang pagar Nah di sini HPnya akan langsung masuk menu Tanpa kita harus melakukan setelan ya Nah di sini HPnya sudah berhasil Di reset ke setelan pabrik Yang sebelumnya terkunci Sudah terbuka ya Cukup mudah ya Ini kita cek Sudah kembali ke awal ya Kita tidak perlu repot-repot Untuk mereset ke setelan pabrik Untuk setelan lainnya Atau yang diperlukan Kita bisa menyatel sendiri ya Oke lah Mudah-mudahan tutorial ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Selamat menikmati